Pemilu 2024 menjadi tantangan yang besar bagi TNI Polri. Bagaimana tidak, pemilu dilaksanakan secara serentak di 38 provinsi di Indonesia. Sudah menjadi tugas TNI Polri untuk mengawal jalannya demokrasi di negeri kita tercinta ini. Mulai dari membantu menyalurkan dan mengamankan logistik pemilu ke berbagai daerah-daerah di Indonesia. Lalu mengawal kotak suara di atas kapal di tengah badai, menempuh jalur yang ekstrim menggunakan motor trail. Dengan melewati sungai TNI Polri harus menempuh medan yang sulit dan panjang. Mereka menempuh perjalanan 9 jam perjalanan kaki melewati Pegunungan Meratus, Batang Alai Selatan, HST Kalsel. Dengan sinergi bersama TNI, pemerintah daerah serta penyelenggara pemilu, TNI Polri siap memastikan kelancaran pemilu tahun ini menuju pemilu yang damai untuk masa depan Indonesia.